Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar lagi, bertemu saya Ustadz Aziz Kita akan belajar lagi tentang alat pernafasan pada hewan Ini adalah materi pada kelas 5, tematik tema 2, subtema 1 Di sekolah kita di Ahmadiyamanyar Alat pernafasan hewan Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas Tentunya untuk bernafas ada alat pernafasannya Termasuk pada hewan Sehingga alat pernafasan pada hewan Antara lain paru-paru, insang, kulit, trachea Ini contohnya, ini contoh paru-paru Ada burung Ini contoh insang pada ikan Ini contoh kulit, wata-kata Ini contoh trachea pada serangga Burung atau nama latinya adalah aves Itu bernafas menggunakan paru-paru Burung pada saat terbang juga bernafas menggunakan pundi-pundi udara atau kantong udara Pundi-pundi udara berguna untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu burung sedang terbang Proses pernafasannya sebagai berikut Yaitu udara masuk melalui lubang hidung Kemudian melalui tenggorokan Kemudian udara masuk ke paru-paru dan pundi-pundi udara Sehingga sistem pernafasan yang khas pada burung sebagaimana pada gambar berikut Udara segar masuk melalui hidung Lubang hidung burung, kemudian masuk ke tenggorokan Kemudian masuk ke paru-paru dan pundi-pundi udara atau kantong udara Proses pernafasan burung pada saat terbang sebagai berikut Pertama ketika mengepakkan sayapnya Burung tidak memasukkan udara melalui hidung Udara pernafasan berasal dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara Ketika tidak mengepakkan sayapnya Alias pada saat melayang di udara Dan ketika hingga di suatu tempat Burung kembali mengisi pundi-pundi udaranya dengan udara Kemudian sisa pernafasan akan dikeluarkan melalui lubang hidungnya Ini gambarnya, ini lubang hidungnya mengeluarkan sisa pernafasan dari pundi-pundi udara Ataupun dari paru-paru Jenis hewan yang lain adalah reptil Reptil bernafas dengan paru-paru Prosesnya udara masuk melalui hidung Kemudian menuju batang tenggorokan Kemudian menuju ke paru-paru Belah di paru-paru oksigen diserap Karbon dioksidanya dikeluarkan Sementara reptil yang sering berkubang di air Misalnya buaya Itu lubang hidungnya dapat ditutup sewaktu menyelam Tujuannya apa? Agar air tidak masuk ke dalam paru-paru Karena dia bernafasnya menggunakan paru-paru Contoh reptil adalah ular Buaya Kadal, cicak, juga biawa Ini contoh reptil jenis buaya Dia mempunyai paru-paru Karena dia bernafas menggunakan paru-paru Amfibi Katak dapat hidup di dua alam Yaitu di darat dan di air Untuk itu katak dikolomkan sebagai hewan Amfibi Yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam Tahap perkembangan katak Karena katak mengalami metamorfosis sempurna Maka dari telur katak menjadi berudu Berudu ini hidupnya di air Kemudian menjadi katak muda Menjadi katak dewasa yang hidup di air Berudu bernafas dengan tiga pasang insang luar Yang terdapat di kepala bagian belakang Insang luar tersebut Terdiri dari lembaran-lembaran kulit putih Yang halus Dan mengandung kapiler darah Ini insang dalam Setelah berusia sembilan hari Berudu bernafas dengan insang dalam Insang luar Ini tadi mulai lahir sampai berusia kurang dari sembilan hari Berudu bernafas dengan insang luar Ini tiga insang luar Ini tiga pasang insang luar Kemudian Selanjutnya insang akan menyusut Seiring dengan mulai berfungsinya Paru-paru Berudu terus tumbuh Menjadi katak dewasa Katak muda menjadi katak dewasa Katak dewasa bernafas dengan paru-paru Paru-paru kanan dan paru-paru kiri Di dalam paru-paru terdapat banyak gelombong udara Nah ini di dalam paru-parunya Gelombang udara tersebut sangat tipis dan berselaput Penuh dengan kapiler darah Di dalam gelombong udara Terjadi pertukaran gas Gas oksigen diserap Sedang karbon dioksidannya dikeluarkan Katak juga bernafas dengan kulit Maka dari itu Kulit katak selalu kelihatan basah Melalui kulit yang basah ini Katak mengikat Udara khususnya oksigen Yang ada di sekitarnya Untuk bernafas Hewan lain yang kita pelajari Pernafasannya adalah ikan Atau pises Ikan bernafas dengan insang Yang berjumlah empat Pasang Insang terletak di sebelah kanan Dan kiri kepala Insang dilindungi oleh tutup insang Saat mulut ikan terbuka Itu air masuk ke rongga mulut Kemudian tutup insangnya Menutup Oksigen yang terkandung dalam air Diikat oleh kapiler darah Karbon dioksidannya Dikeluarkan melalui insang Nah ini Prosesnya Insang memasukkan air melalui mulutnya Saat terbuka Sementara Tutup insangnya menutup Nah pada saat air di dalam Mengenai insangnya Insangnya akan mengambil Oksigen Pada saat Airnya dikeluarkan Bersama udara yang sudah tidak diperlukan Mulut ikan di gambar 2 ini Akan menutup Ikan yang hidup di tempat yang kurang air Misalnya lumpur Itu mempunyai kekhususan Yaitu terdapat lipatan-lipatan pada insang Lipatan-lipatan insang itu disebut Labirin Labirin Itu berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen Sehingga dia bisa bertahan hidup Meskipun kekurangan air Biasanya jenis ikan tersebut adalah Ikan yang hidup Di Lumpur Antara lain ikan betok Atau Ikan bedik mungkin kata orang Jawa Leleh Ikan gabus seperti ini Kemudian ikan leleh Termasuk ikan Kurami Jenis hewan lain adalah serangga Atau insekta Insekta Atau serangga Bernafas menggunakan trachea Trachea adalah Pembulu-pembulu halus Yang bercabang Yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga Dan bermuara pada stigma Atau spirakel Spirakel atau stigma ini Merupakan Lubang yang terletak Di sisi tubuh Bagian kanan dan kiri Ada banyak lubang Yang berfungsi sebagai Jalan keluar dan masuknya Udara Oksigen tidak diedarkan Lalu darah Pada serangga Tetapi diedarkan oleh Sistem trachea Keluar dan masuknya udara Itu disebabkan oleh Gerakan-gerakan Tubuh yang teratur Pada serangga tersebut Ini Gambar berserangga Ini tracheanya Ini sistem tracheanya Kemudian ini adalah Spirakel Atau lubang-lubang Di Kanan-kiri Dari serangga itu Sebagai fungsi jalan Keluar masuknya udara Contoh serangga Antara lainnya Belalan Kupu-kupu Lalat Rayap Ini adalah contoh-contoh Insekta atau serangga Hewan lain Yang kita pelajari Dalam pernafasannya Adalah Cacing Atau fermus Cacing termasuk Hewan lunak Oksigen Masuk ke dalam Tubuh cacing Melalui Permukaan kulit Tubuhnya yang Basah Kulit yang basah tersebut Mempermudah Masuknya oksigen Dan keluarnya Karpon Dioksida Ini cacing Tanah Pernafas Menggunakan Kulitnya Yang selalu Basah Dengan Kulit yang basah ini Dia bisa Menarik Oksigen Yang ada Di sekelilingnya Mamalia Ini adalah Salah satu Hewan Yang menyusui Anaknya Contoh Mamalia adalah Kucing Harimau Gajah Sapi Kelinci Tikus Lumba 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 Dan lain Sebagainya Mamalia Itu ada Yang hidup Di darat Dan ada Juga Yang hidup Di air Mamalia Alat Pernafasenya Adalah Paru Paru Mamalia Yang hidup Di air Seperti apa Contohnya Paus Lumba Lumba Itu juga Sama Bernafas Dengan Paru Ini contoh Paus Bernafas Menggunakan Paru Paru Maka di dalam tubuhnya Ini ada Paru Parunya Pada paus Dan lumba Lumba Itu udara Keluar Dan masuk Melalui Lubang hidung Khusus Yang terletak Di atas Kepala Lubangnya Membuka Ketika Naik Ke permukaan Air Kemudian Lubangnya Menutup Ketika Menyelam Saat Lubang hidung Membuka Udara Lembab Dan hangat Dihembuskan Dari Paru Paru Diisi Kembali Dengan Oksigen Di udara Sehingga Tampak Terbentuk Air mancur Di atas Kepala Paus Yang itu Merupakan Udara Hangat Dari Paru Paru Dan Bertemu Dengan Udara Lautan Yang dingin Yang disebut Dengan Kondensasi Sebagaimana Kita Saat Bernafas Ketika Di udara Yang dingin Akan keluar Asap Dari Mulut Dan hidung Kita Ini contoh Ini contoh Paus Lumba Yang bernafas Menggunakan Paru Paru Dia Seringkali Muncul di permukaan Untuk Bernafas Baik Tugas Kali ini Untuk Materi Hari ini Adalah Sesuai dengan Nomor Absennya Anak-anak Membuat Bagian Sekaligus Gambar Cara kerja organ Pernafasan Pada hewan-hewan Tertentu Misalnya Cacing tanah Ikan Serangga Amfibi Reptil Dan sebagainya Tugas tersebut Akan kita Diskusikan Pada saat Pertemuan Selanjutnya Nanti Anak-anak Bisa Mempresentasikan Tugas tersebut Demikian Penjelasan Dari Staff Terima kasih Atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh